Intro Apa kabar pemirsa kita berjumpa dalam warta parlemen informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska Terkait maraknya kekerasan yang terjadi di sejumlah sekolah di Tanah Air Komisi 10 mendorong sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah, dan orang tua murid untuk menjalankan semua peraturan di sekolah dengan baik dan melakukan pengawasan terhadap tindak kekerasan di sekolah Kasus kekerasan atau perundungan di sekolah sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan Kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan antara sesama siswa, akan tetapi juga dilakukan oleh murid kepada gurunya dan sebaliknya Persoalan kekerasan di sekolah ini menjadi keprihatinan anggota dewan Ditemui usai mengikuti rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 10 DPR RI Fena Melinda mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalin sinergi dengan pihak sekolah dan orang tua murid untuk menjalankan peraturan yang ada dan dapat segera melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah Karena otonomi daerah sekali lagi, makanya perlu sinergitas antara kemendikbud di sini sebagai yang memang membawahi dari dunia pendidikan kita dan yang kedua bagaimana juga orang tua murid atau mungkin kepala sekolah lebih open-minded terhadap sudah ada per-mendikbudnya dijalankan enggak? Kemudian ada yang berani speak up enggak? Bicara Jadi ini seperti mata rantai yang menurut saya enggak bisa kita bebankan hanya kepada kemendikbud sebagai eksekutif kemudian Komisi 10 sebagai legislatif tapi juga kepada masyarakat mulai aware Jadi kalau ada orang dibuli, bukannya malah ikut membuli atau membiarkan Nah ini yang menjadi satu hal yang menurut saya butuh waktu untuk sosialisasi suatu per-mendikbud dan perpres dan juga butuh komitmen bersama Anggota Komisi 10 DPR RI RZT Bilbina Setiawan menambahkan kekerasan yang terjadi di sekolah khususnya antara siswa dengan guru menunjukkan lemahnya moral dan sopan santun para siswa di sekolah Oleh karena itu pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pihak sekolah harus membuat kurikulum dimana penanaman nilai moral menjadi bagian penting agar para siswa dapat tahu bagaimana bersikap dengan baik di sekolah Yang harus diperhatikan untuk saat sekarang adalah ahlaknya dulu Ahlaknya anak-anak ini mesti kita buat lagi ada kurikulum dimana mereka tuh harus tahu dulu, sadar mereka tuh kemana ritme yang akan mereka lakukan, langkahkan Inti dari semua bukan kecerdasan akal tetapi bagaimana ahlak mereka itu menjadi mereka seseorang yang memang diperhitungkan kalau sekarang kan kita bicara bahwa mereka tuh melihatnya dari apa? dari gadget pengetahuan semua tuh dari gadget sementara gadget ini kan gadget yang aduh gitu loh kita bisa katakan banyak negatifnya kalau kita melihat dari sisi itu gitu loh Verdian Danjaya, TVR Parlemen melaporkan Dengan telah ditandatangannya protokol ke-6 perjanjian kerangka kerja ASEAN dalam bidang jasa atau ASEAN Framework Agreement on Service pada bulan Maret 2015 lalu DPR segera membentuk panitia kerja untuk membahas rancangan undang-undang ini bersama pemerintah Komitmen Indonesia pada protokol ke-6 ini adalah menambah satu kota yaitu Makassar sebagai salah satu opsi kantor cabang perbankan dari negara-negara ASEAN dengan batasan jumlah cabang yang dibuka sebanyak dua Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan DPR akan membentuk panitia kerja rancangan undang-undang ASEAN Framework Agreement on Service DPR ingin ada penjelasan yang lebih spesifik dari Menteri Keuangan terkait protokol ke-6 ASEAN ini Heri Gunawan berharap nantinya perjanjian ini tidak mematikan UMKM di Indonesia Itu harus dibahas Kalau toh dibicarakan tidak Saya pikir mungkin Ibu Menteri belum terlalu paham terkait masalah itu Karena ada beberapa undang-undang termasuk kurang lebih ada tiga undang-undang yang tersangkut di dalamnya Karena ini berbicara tentang masalah hajat hidup orang banyak dan masalah terkait masalah keuangan yang bisa mengakibatkan atau menyebabkan sesuatu menjadi beban negara Menurut Heri, perjanjian bilateral itu sudah diatur oleh undang-undang nomor 24 tahun 2000 serta undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan bahwa pengesahan ratifikasi protokol untuk melaksanakan komitmen ke-6 di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka ASEAN diperlukan persetujuan dari DPR untuk itu kami berharap OJK bisa memiliki keberpihakan terkait masalah UMKM kita terkait dengan masalah industri perbankan domestik kita dan saya berharap semuanya ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah penjelasan agar sudut pandang kita terkait masalah keberpihakan kita, negara kita untuk industri perbankan bisa sama-sama satu sudut pandang itu harapan saya Dari 9 negara yang telah meratifikasi protokol ke-6 Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang belum meratifikasi protokol ke-6 untuk itu DPR meminta pemerintah untuk mengajukan rancangan undang-undang mengenai pengesahan ratifikasi protokol tersebut Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan DPR mengapresiasi pemberlakuan peraturan bebas visa pemerintah Uzbekistan untuk warga negara Indonesia keputusan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uzbekistan di segala bidang Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar untuk Indonesia, Shafkat Jamalov Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon menyampaikan Shafkat Jamalov menyampaikan salam perpisahannya untuk Parlemen Indonesia dan akan segera kembali ke Uzbekistan Jamalov sangat terkesan dengan Indonesia selama lebih dari 9 tahun masa tugasnya di Indonesia Fadlizon menilai, Shafkat Jamalov telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan peningkatan hubungan antara Indonesia dengan Uzbekistan Terlebih lagi, Indonesia dengan Uzbekistan memiliki banyak kesamaan terutama Indonesia dan Uzbekistan merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim Dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan peningkatan hubungan antara Indonesia dengan Uzbekistan karena banyak sekali kesamaan terutama Uzbekistan dan Indonesia adalah negara yang sama-sama mayoritas muslim Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon menginginkan adanya peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Uzbekistan Selain Indonesia dan Uzbekistan sama-sama negara dengan penduduk mayoritas muslim dan tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI Kedua negara juga memiliki potensi strategis di bidang masing-masing Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengapresiasi keputusan pemerintah Uzbekistan yang memberikan bebas visa ke warga negara Indonesia sejak 10 Februari 2018 dan hal ini telah dilakukan secara respirokal Jadi adalah negara pertama di ex-Uni Soviet yang memberikan bebas visa bagi Indonesia dan ini artinya sudah dilakukan secara respirokal karena itu tentu kita mengucapkan terima kasih dan kita menghargai langkah yang dilakukan oleh Uzbekistan ini S.T. Kartika dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan Demikian Warta Parlemen kali ini sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Saya Nandita Eriska, wassalam